Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tanan berdiri Semoga teman teman banyak rezekinya Oke hari ini kita mulai panen lagi ya Ini hari ini hari minggu ya Hari ini cukup siang Baru buka pabriknya ya Jam 10 Nah kita akan nge-rate ya teman teman Ini masih langsiran Buah juga sepi kurang ya Mudah-mudahan nanti di pabrik juga gak ngantri ya Tapi kalau kemarin sore Lumayan ngantri teman teman Tapi masuk semua alhamdulillah Ini hari minggu Oke lanjut muat dulu Kita bawa ya gak usah perlu banyak-banyak Ini cuaca alhamdulillah Cuaca cerah Cerah sekali teman teman Cerah Tidak Kalau soal jalan aman Terkontrol dan terkendali ya Walaupun yang jalan berlubang-lubang agak lumpur sedikit becek ya Oke tapi Jangan meremehkan Soalnya kalau ada kubangan-kubangan pasti licin wala Kalau ada Panas-panas sedikit seperti ini Seperti ini Lumpurnya menumpuk ya teman teman Masih banyak lumpurnya belum keras Oke lanjut Oke baik teman teman Pertama-tama kita akan Mengangkat berondolan dulu ya teman teman Karena apa berondolan ini Biasanya jika kita tumpuk di posisi paling atas Nanti dia lambat turunnya ya teman teman Jika kita taruh berondolan ini pada posisi paling bawah ya teman teman Nanti pas kita bongkar muat sawit dia akan ikut turun juga Jadi mempercepat proses kita menurunkan atau cepat selesai kita menurunkan buah ya Ya teman teman Karena apa? Karena di pabrik itu untuk menimbang kosongnya sedikit lambat ya teman teman Sangat lambat sebenarnya kalau menurut saya Untuk menimbang kosongnya Makanya jadinya kita Atasi agar kita cepat selesai bongkarnya ya Nanti selesai jadi urutan pertama juga ya teman teman Kalau bisa mungkin kita paling pertama untuk masuk pertimbangan Tapi biasanya susah ya teman teman Karena ini biasanya pertama kali masuk pertimbangan ini Biasanya sangat berkebutan untuk posisi paling depan ya teman 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 Nah kadang-kadang ada yang main curang Slip kiri slip kanan ya Itu kadang-kadang Kebanyakan kata-kata seperti itu ya teman teman Tidak tahu antrian Nah itu kita berusaha dari jauh Makanya kalau di pabrik itu Kalau sudah mau masuk pertimbangan Usahakan sisi kiri itu ditutup ya teman teman Jangan berikan lolos Sedikit pun tidak diberikan celah Biasanya dari sisi kiri Biasanya orang-orang bisa menyelip masuk tantrian kita paling depan ya teman teman Nah itu dia Nah ini untuk tipsnya Berdasarkan pengalaman saya ya Nah saya untuk mengkait buah ini sendiri ya teman teman Sudah hampir Satu tahun Setengah hampir dua tahun Sudah ya teman teman Saya muat sendiri Karena saya beli mobil Sendiri muat sendiri Karena memang selama dulu sebelum saya memiliki mobil Saya untuk memuatkan nyuruh orang lain Memang hasilnya tak terasa ya teman teman Setelah memiliki mobil sendiri Untuk hasil sawitnya sangat terasa sekali ya teman teman Karena untuk pembagian upah-upahnya Jadinya sangat sedikit dibagi ya teman teman Sekarang untuk pembagian upah cuma ongkos panen dan muat saja ya teman teman Apa ongkos mengangkat buah ke mobil saja Bahkan itu kita mengangkat sendiri ya teman teman Nah itu Untuk upah panen sendiri untuk tempat saya adalah 250 ribu ya teman teman Nah ada tahu kalau di tempat lain Ada yang masih murah ya teman teman Ada yang 180 Ada yang 200 ya teman teman Beragam untuk upah panen ini Kalau untuk tempat kami ini selalu naik ya teman 250 kena mengikuti yang lainnya ya teman teman Nah gitu ya Nah untuk Sawit ini disini sendiri ya teman teman Tak pernah mati dari 6 ton ya setiap kali panen ya Ini kita dapat kemarin Kita memuat kemarin sore ya teman teman Kemarin sore kita dapatnya Sudah 1 ton 700 ya teman teman sudah itu bersih Sudah potongan pabrik Karena potongan pabriknya cukup tinggi 3,5% ya teman teman Untuk potongan pabrik ini tidak ada perubahan ya Mau kita buah kita bagus Mau buah kita jelek Ya tidak ada perubahan Tetap 3, ya untuk standarnya ya teman teman Bahkan ada kembaliannya jika ada tangkos maupun yang mentah Itu pun kalian kelihatan ya teman teman Kalau tidak kelihatan berarti lolos Berarti keberuntungan buat kita Ini untuk melangsir menurutkan motornya cukup jauh ya teman teman Untuk lokasi sawit yang satu ini Karena saya belum membuat jembatan untuk penyebrangan ya Nah itu Penyebrangan untuk mobil masuk ke tengah-tengah pergabunan ya Hanya sampai disini Karena terbentur modal ya Karena modal kita sangat tipis Untuk memperbaiki di depan aja Belum kelar-kelar ya teman teman Karena dulu mobil untuk jalan Mobil ini sendiri sangat parah sekali Karena dulu saya menggunakan mobil truck Awalnya mobil truck ini bisa masuk ke dalam Lama-lama tidak bisa masuk ke dalam ya teman teman Dulu awal-awalnya bisa sampai ke tempat mobil saya ini Pertama-tama dulu menggunakan mobil truck gitu ya Sekarang tidak bisa lagi Sekarang tidak hanya bisa menggunakan pickup Dan itu perbaikannya sangat lama sekali ya teman teman Ada hampir satu tahun saya perbaikan Baru bisa sampai mobil ke sini Itu pun memaksa ya teman teman kita beli batu Dengan masih harga material waktu itu masih 800 Per ratenya ya 800 ribu sampai ke tempat ya Nah ini dia Nah ini Untuk sawit seperti ini aja Terpaksa kita susun ya teman teman Nah ini Untuk berondolannya sendiri ya teman teman Karena sudah di bawahnya tertutup Jadinya kita susun Kalau saya sendiri untuk penyusunan buah di atas mobil ini Tidak terlalu rapi ya teman teman Karena Kenapa Karena saya tidak mau muat selalu banyak Karena kondisi jalannya sangat banyak sekali miring-miring Harus kita ikat ya teman Dan kita tidak mau juga memaksa Karena kita cuma ngeret mau buah kita sendiri ya teman teman Dan pada saat ini memang buah tidak terlalu banyak ya teman teman Paling mentok saya bawa dari sini adalah 2 ton 400 sampai 2 ton 500 ya teman teman Tidak perlu banyak Nah ini kita tumpahkan dulu berondolnya ya Karena berondol ini sangat menguntungkan dan berat Dan kasihan juga tukang berondolnya Jika kita tidak tumpahkan terlebih dahulu ya Nah ini Untuk muat ini sendiri dulu saya tidak menggunakan tojo ya Tapi karena saran-saran dari para penonton Makanya saya menggunakan tojo ya Sebenarnya saya menggunakan tojo ini tidak terlalu pintar Tidak terlalu hebat ya Nah makanya sering terjatuh seperti ini ya teman teman Oke Nah untuk muat seperti ini sebenarnya Untuk panenan ini untuk upah muatnya ada sendiri ya teman Sebenarnya 50 ribu Namun untuk muatnya ini Muat ke mobil ini 50 ribu Artu itu 25 ribu ya Karena untuk awalnya upah panen ini 225 ribu Jadi para pemanennya minta kenaikan menjadi 250 ribu Sebenarnya ini sudah termasuk upah muat ya Tetapi kalau menunggu mereka untuk muat ke mobil Termasuk lama ya nunggu teman Kita tentara di pabrik itu mengantri sedikit mengantri Karena kita cuma bisa bawa sebanyak 2 ton Mungkin kalau menggunakan truk enak ya teman teman bisa langsung bawa 6 ton Karena memang untuk dapat satu harinya untuk para pemanen ini dapatnya biasanya minimalnya 6 ton ya Tergantung memang kalau lokasinya posisinya luas kayak tempat ini enak mereka bisa dapat 6 ton sampai 7 ton ya Satu harinya target mereka seperti itu ya Nah kita tester aja Jadi kalau 6 ton itu berarti kalau kita bawa 2 ton Kita masuknya 3 kali ya teman teman 3 kali itu sudah pas mentok pada sore hari ya Kalau tidak ngantri ya Kalau ngantri Wah sangat lama sekali ya teman teman Kalau ngantri ini bisa sampai maghrib baru kita bisa masuk ya Nah Nah untuk sementara ini untuk harga buah sendiri di pabrik belum ada kenaikan tetap 2350 rupiah ya Karena posisi mobil mengantri Nah apalagi posisi pada saat hari minggu seperti ini ya teman Karena bukanya memang pada siang hari Enaknya itu sebenarnya panen itu pada saat hari Senin atau hari Selasa hari Rabu seperti itu Oke teman teman kita bawa segini aja dulu ya ke pabrik nanti kita lihat timbangannya ya Oke lanjut Oke kita harus mempengaruhi jalan dulu karena ini rusak ya teman teman Tidak bisa lewat kita Ini parah banget ini bekas truk ini Oke bekas truk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton